Presiden Joko Widodo menegaskan posisi pemerintah Indonesia atas kontroversi yang muncul terkait gelaran Piala Dunia U20. Penolakan terhadap keikut sertaan Timnas Israel, salah satunya dinyatakan pemerintah Provinsi Bali, yang merupakan satu dari enam tuan rumah pertandingan. Dalam pernyataan pers selasa 28 Maret, Presiden menekankan prinsip Indonesia sesuai konstitusi untuk terus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Saya menjamin keikut sertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Proses bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, kata Presiden, adalah perjalanan panjang. Pada Oktober 2019, FIFA akhirnya menunjuk Indonesia sebagai lokasi penyelenggaraan event olahraga bergensi itu. Berselang hampir tiga tahun, tepatnya pada Juli 2022, barulah Israel lolos dari babak kualifikasi. Terkait adanya penolakan lanjut Jokowi, dirinya telah mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mencari jalan keluarnya bersama FIFA. Tim kantor berita antara mewartakan.